Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan meng-unboxing dan nge-review sedikit sebuah barang atau gadget yang cukup besar nih. Kita bisa lihat disini, di depannya ada tulisan Extreme Sound, kotaknya berwarna hitam, dan terlihat seperti ada lingkaran-lingkaran gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ini apa karena di judulnya juga sudah saya cantumin ya. Ini adalah sebuah speaker, tepatnya adalah outdoor speaker dari Miva. Ya, ini adalah produk baru dari Miva ya, berupa sebuah speaker outdoor. Disini namanya adalah Miva Wildbox. Dia ini diklaim sebagai speaker yang memiliki keunggulan-keunggulan seperti baterainya yang tahan 24 jam. Kemudian, dia juga sudah memiliki sertifikasi IP67 yang berarti tahan air. Disini bisa kita lihat ada gambar cipratan air di sampingnya ya. Berarti dia memang adalah speaker yang tahan air sesuai fungsinya speaker outdoor. Oke, lanjut. Kita lihat lagi di bagian sebelah kiri. Nah, disini ada gambarnya lagi dan tulisan Truly Waterproof Wireless Speaker. Hmm, jargonnya menarik juga ya. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Disini ada beberapa tulisan dan ini adalah spesifikasi kuncinya ya teman-teman. Nanti spesifikasi lengkap saya cantumin aja di layar ini ya. Memang kalau saya bacain nanti takutnya kelamaan ya. Nah, disini juga ada foto lampu RGB melingkar ya. Ini tandanya berarti speaker ini juga dilengkapi dengan lampu RGB. Nanti akan kita lihat. Disini apa yang ada dalam box hanya speaker dan sebuah kabel USB-C-nya untuk nge-charging. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita buka dan kita lihat bersama isinya. Oke, yang pertama tentu ada speakernya. Ini dia masih dilapis dengan plastik. Lalu selanjutnya ada kartu garansi. Nah, ini dia garansinya resmi ya teman-teman. Garansi Indonesia. Karena memang speaker ini sudah dijual resmi di Indonesia. Jadi garansinya itu kalau nggak salah 1 tahun. Nanti teman-teman tinggal scan aja untuk melihat di website-nya. Lalu ini ada box kecil lagi berwarna hitam. Hanya ada itu aja ya. Sudah habis teman-teman. Tidak ada lagi isi di boxnya. Tinggal styrofoamnya doang ya. Kita singkirin dulu. Oke, kita lanjut untuk lihat isi dari box yang kecil ini. Di dalam ada sebuah kabel USB-C. Dari type A ke type C ya teman-teman. Ini untuk nge-charging. Lalu selanjutnya ada kitab-kitab. Di sini ada buku manual dan Ya, ini juga sepertinya buku manual aja sih ya. Karena tadi kan kartu garansinya udah ada di luar terpisah ya teman-teman. Nah, ini dia yang manualnya. Coba kita lihat dulu sama-sama ya. Untuk melihat fitur-fitur apa aja yang ada di speaker ini. Oke, jadi di sini yang penting itu ada pertama dia sudah bisa menggunakan bluetooth. Kemudian ini untuk kontrolnya. Ini lampu. Ini mode party untuk mempairing dua speaker. Nah, di sini ada baterai. Jadi, tadi lampu-lampu yang di samping itu juga bisa jadi indikator baterai teman-teman. Jadi saat kita nantinya nge-charge. Lampu-lampu itu akan menyala dan warnanya itu melambangkan kapasitas yang sudah terisi. Lalu di bagian bawah. Nah, jadi yang unik lagi dia itu bisa berfungsi sebagai powerbank. Jadi teman-teman kalau kehabisan baterai, bisa menggunakan speaker ini untuk nge-charge smartphone-nya. Berfungsi banget ya untuk kegiatan outdoor. Dapat speaker, dapat powerbank juga. Oke, itu aja ya yang penting-penting yang perlu teman-teman ketahui di sini. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngelihat speakernya. Ini bobotnya cukup berat teman-teman. Kelihatan banget kalau speakernya ini memang speaker kokoh ya. Tangguh banget. Kita buka dulu plastiknya. Nah, ini dia. Warnanya hitam. Maco banget ya. Nah, ini dia teman-teman. Di bagian sini kita bisa lihat desainnya itu ya seperti speaker outdoor biasanya ya. Berbentuk kapsul. Bahannya itu dari plastik dan plastiknya keras ya teman-teman. Di sini kokoh banget. Nggak kelihatan plastik yang murahan sama sekali. Bahkan ini beratnya juga melambangkan kalau speakernya ini benar-benar padat teman-teman. Nah, di bagian depan itu ada logo Miva. Di bagian atas ini ada beberapa tombol ya. Dari paling kiri ada tombol bass. Lalu di sebelahnya ada tombol mode. Volume down. Lalu tombol play. Volume up. Untuk lampu RGB-nya. Tombol power. Dan ini tombol untuk party tadi ya teman-teman. Untuk menggabungkan dua speaker jadi satu. Di bagian atas ini ada grip. Dan ada lapisan karetnya nih teman-teman. Jadi digenggamnya itu enak ya. Nggak buat tangan sakit. Karena lapisan karetnya ini empuk. Lalu di bagian belakang sini ada sebuah penutup. Ada tulisan wildbox-nya. Kalau dibuka disini kita akan menemukan beberapa buah port ya teman-teman. Mulai dari yang paling kiri ada port USB-C. Lalu ada port USB type A ya. Sebagai powerbank-nya untuk output daya. Lalu ada slot SD card juga teman-teman. Dan kemudian di paling kanan ini ada port jack audio 3.5mm. Cukup lengkap ya untuk port-portnya. Kita jadi lebih bisa bebas milih mau menggunakan sumber audio dari mana. Oke. Di bagian sini ada tempat lampunya ya teman-teman. Di kiri kanan ini untuk lampu RGB-nya. Untuk bobotnya memang ini berat banget teman-teman. Tapi kalau saya rasa sih untuk dibawa kemana-mana masih oke lah ya. Secara ukuran juga ini nggak gede-gede banget kok. Bisa teman-teman lihat disini perbandingannya dengan tangan saya. Oke mungkin langsung aja kita nyalain ya teman-teman. Untuk ngedengerin kualitas dari audionya dan ngelihat lampu RGB-nya. Oke ini dia udah nyala ya. Ditandai dengan lampunya sudah nyala nih di bagian kiri dan kanan. Untuk lampunya ini mode-nya RGB ya. Jadi kita bisa setting-setting kayaknya sesuai dengan selera kita menggunakan tombol yang ada disini. Coba saya pencet. Nah ini dia ada mode pertama seperti ini teman-teman. Dia kayak lampu yang berjalan gitu ya. Lalu ini mode selanjutnya. Mirip-mirip sih. Kemudian ini lagi selanjutnya. Ini dia untuk single color. Ini mode selanjutnya. Lalu ini. Dan kembali lagi. Oke ada beberapa mode ya teman-teman. Jadi nggak bakal ngebosenin ya. Oke selanjutnya kita akan dengarkan gimana kualitas audio dari si Miva Wildbox ini. Disini kita akan coba memainkan beberapa audio yang ada dari smartphone saya ke speaker ini menggunakan koneksi bluetooth. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi dia teman-teman hasil output audio dari speaker Miva Wildbox ini. Gimana teman-teman? Kalau menurut saya sendiri sih Miva Wildbox ini punya kualitas suara yang bagus ya. Terutama di bagian bassnya. Karena dia punya mode bass tersendiri yang jika diaktifkan maka akan meningkatkan bass yang ada pada speaker ini. Speaker ini output powernya itu 60W. Jadi memang bener-bener keras suaranya. Cocoklah untuk digunakan di outdoor. Untuk harganya sendiri speaker ini dijual dengan harga sekitar 1,6 juta rupiah. Teman-teman bisa klik link pembelian yang ada di deskripsi ya. Dengan harga segitu sih saya merasa speaker ini sangat worth it untuk dibeli. Selain kualitas suaranya yang bagus, bisa jadi power bank, baterai 10.000 mAh yang bisa tahan hingga 24 jam, dan punya build quality yang juga cukup solid. Overall speaker ini memang terlihat sebagai sebuah speaker yang tangguh dan cocok untuk digunakan pada kegiatan outdoor seperti camping, outbound, dan lain-lain. Oh iya, perlu juga teman-teman ketahui walaupun baterainya 10.000 mAh, untuk nge-charge-nya cuma butuh 4 jam. Jika kita menggunakan charger dengan input 5V 3A ya teman-teman, cukup cepat untuk baterai segede itu. Oke deh, saya rasa sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, follow juga instagram kita di at canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.